Dinas Tendaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tendaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tendaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembenahan data para pekerja migran yang bekerja di luar negeri atau tenaga kerja Indonesia atau TKI yang berasal dari Jawa Barat sebagai bagian untuk melindungi saat mereka bekerja. Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Barat Ahmad Ruhiat menyampaikan kepada dinas terkait agar memperhatikan tenaga kerja yang berasal dari Provinsi Jawa Barat untuk memiliki keterampilan di bidangnya sehingga bisa bersaing di lapangan pekerjaan dan memiliki kompetensi yang jelas. Ahmad Ruhiat juga menampakkan tenaga kerja di Jawa Barat harus mengikuti prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami dari DPD Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan kepada mitra di dinas terkait, Pemprov Jawa Barat agar tenaga kerja yang dikirim dari Jawa Barat memiliki skill, jangan sampai unskill ya kan sehingga bisa bersaing dan punya kompetensi dan yang kedua harus mengikuti prosedur, jadi jangan sampai unprosedur. Kedepannya DPD Provinsi Jawa Barat mengharapkan kepada mitra kerja terkait untuk memberikan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan tenaga kerja sehingga migran yang dikirim ke luar negeri benar-benar memiliki kompetensi serta melakukan perlindungan sehingga tidak ada tenaga kerja yang terlantar. Ya tentu tindak lanjutnya adalah kepada instansi terkait, kepada dinas terkait tenaga kerja untuk lebih memberikan pelatihan-pelatihan dan dipastikan bahwa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri betul-betul memiliki kompetensi dan juga melakukan perlindungan agar jangan sampai ada tenaga kerja yang terlantar, melakukan pendataan dan tentu menyiapkan mengirimkan tenaga kerja yang memiliki skill dan yang tentunya mengikuti prosedur.